Hai guys, balik lagi dengan gue, Maxi J Apa kabar guys semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang terbaik ya guys Oke guys, di kesempatan kali ini Kita akan meletakkan gameplay kita dari Chimera Land Sebelum kita mulai gameplay kita dari game yang satu ini guys Mohon guys, bantuan tolong support channel dengan cara Like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan Lancah notifikasinya Agar kalian tahu kalau bisa ada video terbaru dari channel Maxi J Oke guys Kita akan mulai gameplay kita guys Dari game Chimera Land guys Jadi sebelum gue ikut game ini Gue udah main sekitar 5-6 jam ya guys Dan Setelah gue bermain 5-6 jam ini ya guys Jadi gue udah banyak eksplorasi Dan makin mendalami Ini game apa sih game Chimera Land ini guys Ternyata game ini benar-benar game yang Kompleks Dan benar-benar survival ya guys ya Jadi Game ini Worldnya gede banget guys Benar-benar besar banget worldnya Terus memang kita kan dibagi dari 4 Kayak semacam 4 benua gitu ya guys ya 4 pulau gitu ya guys Dan ternyata Setiap kita jalan-jalan keliling pulau nya itu Dan pulau nya itu besar sekali guys Dan Dibagi lagi beberapa distrik-distrik-distrik gitu guys Dan So far Setelah gue main 5-6 jam Yang gue dapat Adalah Gue sudah berhasil Neck level Tentunya Neck levelnya udah level 19 guys Dan itu Amazing banget Dan gue udah punya patch baru Dan gue juga punya Attendance Itu semacam patch juga Tapi sebelumnya guys Sebelum itu Disini kita akan Mungkin Dari tadi gue ngomong-ngomong aja Tapi sebelumnya disini kita akan Ambil gifnya dulu guys ya Gif harian Oke Oke Dan disini guys Ini karakter gue Si Maxi namanya Dia Dia itu kucing ya guys Bukan kucing sih Harimau Bukan harimau Tiger Pokoknya tiger muda gitu Tapi bentuknya memang kayak kucing Gitu Jadi disini Ini rumah kita guys Jadi udah Gue udah bikin rumah disini Dan disini Bener-bener kompleks banget guys Jadi kita bisa bikin rumah Tempat tinggal kita Lalu kita bisa crafting juga Kita bisa latihan Bermain game Jadi ada game Di dalam game guys Itu sih yang Bener-bener gak terkira ya guys Dan disini kita bisa Apa namanya Upgrade Sejarah kita Kita juga bisa upgrade Skill kita Skill tree nya banyak banget guys Jadi ada beberapa skill tree Jadi ada Seperti yang kita bisa lihat ya guys Bentar Gue agak-agak lupaan Tiba-tiba Jadi Skill tree nya Disini guys Jadi skill tree kita itu Kita bisa lihat di live Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi ada Getter Logging Mining Searching Refining Processing Cultivate And Seed Jadi yang tadi Gue baru dapet Sekitar 6 ini guys Jadi ada 6 skill Yang udah gue dapet Secara quest Quest relative ya guys Jadi Skill ini teropen Gara-gara Setelah kita melalui quest ya guys So far sudah sebanyak ini Getter gue level 7 Logging udah level 7 Mainan udah level 5 Searching udah level 3 Dan refining Level 2 Dan processing Di level 4 Dan ini semua skill nya Bisa dibilang hampir kurna Terus disini Kita juga ada sigil Sigil tuh kayak semacam Apa ya Batu permata nya gitu sih guys Jadi So far gue udah dapet 3 nih Ini kayaknya belum bisa ya Karena kita belum ada Stone nya Dan disini Kalau kita lihat guys Disini gue ada mesin 4G Ya disini kita bisa Ini guys Bisa bikin aksesoris Bisa bikin fasilitas Bisa bikin proses Bisa bikin weapon juga guys Tapi banyak weapon nya Belum kebuka ya guys ya Jadi Ya Masih dalam proses Karena gue baru level 19 guys Tapi Untuk 5-6 jam Sudah bisa level 19 Itu lumayan Progres nya lumayan sih Disini kita bisa juga Ngeloom Apa kayak Ngerajut gitu guys ya Kita bisa bikin kain Bisa bikin Segala macem Disini kita bisa Dressing table Kita bisa ganti karakter kita Disini juga Kita ada workbench Bisa membuat Berbagai macem barang Furniture Vehicles Tools Dan proses Dan proses banyak banget Terus Ini kita bikin Teranjang Itu bisa bikin Meditate Dan ini kita ada Satu Quest Bersama Apa nih Namanya Rubah Bukan rubah sih Serigala Kecil ya guys ya Jadi kita suruh bikin Bikin dia itu Semacam Hot chili Saus Supaya dia Mau kerja sama-sama kita Terus disini juga ada Mailpost Mailbox Disini juga ada tempat Buat Hatch telur Jadinya kita bisa Nangkep monster juga Kayak Pokemon Tapi nanti kita bisa Hatch gitu loh Jadi bisa Di Ramin Nanti Jadi pets kita Jadi Bener-bener Kita bisa Spelter juga Disini bisa Reviner Disini kita bisa Latihan Pake Gamepot Jadinya ini bisa Kita bisa latihan Shooting trial Pet capture Dutem trial Dan devor Challenge guys Gitu Dan disini Ini Spirit op Itu adalah Kayak semacam Research Tempat researchnya Kita guys Disini Jadi disini Kita bisa Research tentang Building kita Terus bisa Crafting kita Alas crafting kita Disini ada beberapa Yang udah kebuka Ada Electric maker Ada Stove Ada mixer Ada meal Dan segala macam Ini gue belum Duat ya guys Disini bisa Arcane juga Bisa bikin Refiners Melter Gamepot Active inquiry Observatory Home shop Spirit getter Dan masih banyak lagi Banyak banget guys Disini nurturing Untuk Nursery Disini kita bisa Hatcher Tempat Ngeremin telur Disini juga Ada tempat tanaman Ada fist tank Planter Dan lain-lainnya Disini gadget Kita belum buka Sebelum research Ini untuk Pets Berhubungan dengan Pets Penangkap Pets Bisa pake Catcher Bisa pake Fishing rod Bisa pake Copper pen Dan segala macam Disini untuk Vehicle Atau alat Transportasinya Macem-macem juga Banyak Dan disini Untuk Base Biasanya Kita bisa Bikin Semacam Totem Field Base virtuoso Dan lain Irrigation device Dan segala macam Jadi bener-bener Kompleks Banget Bener-bener Kompleks Banget Detail Banget Ini Creation Ini tempat Kita membuat Alat-alat Tadi kita Riset Oke Sekarang Gue Udah Banyak Bacat Udah Jelasin Yang Ada Di dalam Rumah Nah Sekarang Gue Mau Ngomong Tentang Word Atau Map Sumpah Ini Map Gede Banget Jadi Setelah Gue Main 5-6 Jam Jadi Ini Yang Udah Kelihatan Ini Adalah Map Map Yang Udah Gue Buka Jadi Disini Ada Semacam Central Pilar Jadi Ada Central Pilar Ini Semacam Tower Jadi Tower Tower Yang Buka Area Tentu Jadi Kalau Buka Central Pilar Itu Kita Akan Buka Area Wilayahnya Besar Terus Disini Ada Ada Suhu Ternyata Gila Sedetail Itu Ada Wilayah Gurun Pasir Di mana Panas Di mana Wilayah Rumput Rumputan Lebih Suhu Lebih Normal 20 Derajat Dan Nanti Gue Belum Open Wilayah Untuk Wilayah Yang Suhu Dingin Yang Mungkin Bisa Sampai Minus Berapa Minus Berapa Derajat Tapi So far Gue Ada Pernah Gurun Sini Ternyata Suhunya 30 Derajat Lebih Dan Disini Banyak Hal Menarik Yang Tidak Terduga Dan Disini Setelah Kita Buka Central Pilar Kita Bisa Teleport Jadi Bener Bener Besar Banget Areanya Jadi Kalau Misalnya Kalian Zoom Out Jadi Kalau Misalnya Di Kiri Itu Map Dan Ini Areanya Ini Baru Area Sebelah Selatan Masih Ada Area Pergunungan S Ada Saljunya Kita Belum Buka Ini Masih Area Selatan Besar Banget Besar Banget Tuh Ini ada Sentral Pilar Lagi Nah Disini Area Timur Ini Area Tengah Sentral Mungkin Banyak Gedung Lava Lavanya Terus Disini Ada Gedung Es Juga Gedung Dingin Disini Area Timur Lagi Dan Disini Area Barat Itu Besar Banget Jadi Terpengar Empat Pulau Empat Pulau Empat Distrik Dan Distriknya Itu Luas Banget Jadi Kalau Misalnya Kalian Eksplorasi Tapi Nggak Pakai Pets Itu Wah Gokil Gede Gede Banget Map Ini Rumah Masih Gini Masih Masih Jelek Banget Tapi Karena Gue Belum Bangun Atap Tapi Nggak Apa-apa Untuk Rumah Untuk Lumayan Dan Disini Kita Kita Bisa Apa Gue Level 19 Disini Merigen 19 Sebenarnya 20 20 Nih Home Gue Level 4 Jadi Setelah Gue Melakukan Permainan 6 Jam Kurang Lebih 6 Jam Udah Banyak Bukan Buka Dan Disini Gue Buka Juga Untuk Masalah Stars Map Jadi Di Star Map Ini Juga Kita Akan Mendapatkan Talent Dan Lain Lain Dan Ini Gue Belum Terlalu Ngerti Tapi So far Ini Banyak Banyak Kita Buka Kita Bisa Upgrade Nambah Nambah Power Kita Nambah HP Kita Ternyata Kita Bisa Naik Atk Nya Resilience Bisa Juga Critical Wah Oke Itu Luas Banget Guys Areanya Ini Gokil Si Eh Buset Kaget Gue Ah Ini Pemain Lain Jadi Kita Disini Kan Ada Area Apa Ada Area Teman Ada Teman Teman Yang Lain Member Oke Ini Pemain Lain Level 23 Kita Belum Itulah Belum Bisa Lawan Dia Kita Juga Nggak Mau Lawan Dia Yang Penting Cari Teman Disini Dan Kita Panggil Pets Kita Nah Pets Pets Kedua Kita Jadi Pets Pets Pertama Kita Kuda Hitam Tapi Disini Gue Ganti Pets Jadi Macan Tutul Jadi Pets Ada Dua Ada Tiga Satu Kuda Hitam Ini Udah Level 22 Yang Gue Usain Pake Guys Disini Ada Lotus Horse Bukan Kuda Jadi Kayak Semacam Rusa Tapi Rusa Putih Dan Disini Ada Leopard Big Jadi Jadi Ini Masih Level Level 10 Jadi Belum Gue Dia Masih Wah Fullness Abis Oke Gue kasih Makan dulu Guys Kasian Belum Dima kasih Makan Nah Lucun lagi Disini Kita Bisa Kasih Pet Kita Makan Guys Kita Jadi Bisa Makan Untuk Karakter Kita Pet Kita Bisa Dikasih Makan Itu Sih Gokil Banget Belum Adalah Game Game Yang Kayak Gini Bisa Gue Rasa Belum Ada Game Yang Bisa Sedetail Itu Kita Kasih Makan Terus Sekarang Kita Mau Coba Kemana Kita Kita Belum Makan Kita Coba Makan Juga Masa Binatang Doang Makan Oke Ini Wordnya Besar Banget Si Coba Ya Fullness Kita 844 Oke Oke Toxin Gak Ada Humidity Gak Ada Oke Kita Belum Punya Clan Ya Guys Jadi Gue Belum Ikutan Clan Mana Pun Dan Kita Naik Aja Kita Misi Kita Apa Kita Suruh Challenge Any Totem Battle Nah Disini Ada Totem Ternyata Ada Berbagai Macem Totem Ada Kalau Nggak Salah Ada 6 Kalau Nggak Salah Jadi Ada Totem Buat Battle Totem Buat Hunting Totem Buat Boss Totem Buat Sekelah Macem Ada 6 Kalau Nggak 6 Atau 8 Jadi Kita Sekarang Akan Mencari Totem Buat Battle Disini Kita Bisa Searching Pake Udah Cukup Canggih Caranya Nah Totem Kelihatan Jarak 1,1 Miles Tapi Ini Kayaknya Totem Udah Pernah Gue Kerjain Sebentar Dan Disini Bener Bener Luas Banget Guys Areanya Disini Juga Banyak Monster Liar Disini Kayak Wall Spider Itu Level 34 Tapi Gue Pernah Lawan Sekali Nah Disini Juga Sourcing Sourcing Banyak Banget Ada Tempat Buat Kita Makan Buat Kita Gitar Makanan Di Binatang Kecil Kita Bisa Pet Juga Getter Shavros Tree Oke Oke Jadi Disini Ada Fosil Fosil Tua Jadi Ini Kayaknya Peninggalan Dari Yang Sebelumnya Nah Oke Kita Disini Oh Ya Kayaknya Gue udah Pernah Main Tapi Gak Apa Kita Coba Lagi Aja Bisa Manjat Juga Guys Jadi Dia Udah Sesuai Jadi Misalnya Jadi Kalau Tempatnya Buat Manjat Dia Manjat Kalau Tempat Dia Jalan Dia Jalan Gitu Jadi Kita Sacrifice Kita Belum Bisa Nanti Kita Touch Aja Nah Wow 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 Wah 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 Bahaya Nih Wah Agak delay Oke 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 Dan Ini Kita Bisa Naikkan Level Dari Sini Jadi Bener Bener Gila Nah Level 20 Mantap Wah Wah Nge-lag Wah Ganti aja Jadi Pake Pake Ini Pake Senjata Tembak Aja Uh Mamam Kau Mama Oh Udah Ternyata Nge-lag Ternyata Ternyata mana lagi sih oke oke masih ada oke baik ini lidernya ya waa gak delay ya dia ya sorry nih guys agak delay kayak internetnya deh atau servernya sih selamat menikmati oke udah balik ya guys bentar kita makan dulu obat oke udah balik waa bisin dia guys waa bisin waa bisin oh mamam kau habis kau mending kesoi kau akhirnya maaf ya guys ya tadi karena mungkin internetnya makanya jadinya itu apa sedikit delay mohon maaf sebelumnya oke layar platnya kita kasih makanan supaya dia nyawanya naik ya kita kasih daging juga oke kita naik ke atas dia nah sudah berhasil ya guys ya totem ya ini gamenya terlalu besar sih guys ini gamenya terlalu besar sih guys kayaknya memang akan ada sedikit sedikit ngelag ngelag dikit ya guys karena ini kan gamenya online ya guys soalnya jadi ya mohon maaf tadi kalo bisa gaguan-gaguan sedikit oke kita sekarang apalagi nih fields currency udah ada udah claim claim gift humanoid tribe currency udah juga nah disuruh explore freely selama 20 menit ya guys eh 15 menit ya guys dan disini dari si murali oke middle power claim gift juga illuminate star udah juga konfigurasi star talent oke nanti aja guys kita mendingan ini aja guys ya freely oke kita ke star talent tadi kesini ya kalo gak salah ya oke oke ini belum sih belum bisa sih lihat spinnya kita tambahin udah level up lagi attacknya kita tambah lagi satu gak cukup ya oh cukup kok defensenya oke oke ya oke 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 sebentar enggak bisa ya Hai pagi lagi Oke kita makan dulu buat diri kita nih guys jadi kalau misalnya kehujanan ya guys jadi disini ada ini ya ada statusnya diberubah sedetail itu gas dia Hai nah disini jadinya nambah nih humor di tinggi 50 kita ngeduh biasanya Oh iya dia di lela gini Aduh di lela gini game-nya hai 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 Oke guys kita sudah balik lagi dan tadi gua sempet riset ya guys keluar dulu ke game-nya tadi kayaknya masalah koneksi ya guys ya jadi kita udah balik lagi dan disini oke jadi kita tadi udah lawan musuh itu guys walaupun tadi agak tersendak-sendak karena mungkin koneksinya ya guys ya jadi atau koneksi atau servernya yang lagi banyak lagi rame makanya jadinya agak-agak ke kita delay di sini kita akan main dulu guys ya untuk wild fosil Hai Oke disini kita akan panggil pet kita lagi untuk eksplorasi Hai tapi kita sekarang lagi bebas ya guys untuk pergi kemana aja ya Hai guys jadi kita mau coba eksplorasi ke bagian sini yang belum di eksplorasi nih masih tanya-tanya kita panggil pet kita dulu Hai nah ini leopet kita pet kita kita kasih makan dulu dia dia sedang terdes kita kasih makan ya Hai Oke let's go badi kita pergi Hai tapi memang kalau di luar dari fiturnya gitu banyak ya tapi ini gamenya masih ada kekurang-kekurangannya ya Bugs-bugsnya masih banyak kayak sana ini baru rilis banget sih jadi ya wajar sih kalau misalnya masih ada Bugs ya guys dan terutama ini kan online ya guys jadi dan pasti masih ada lah yang minor-minor lah wih itu apa tuh monsternya gede banget guys di sini sebanyak monster gede sih dan monster-monsternya memang monster-monster mitologi gitu guys jadi kayak selain monster-monster fantasi ya guys ya di sini kita juga banyak menemukan monster-monster yang udah ada di apa namanya monster kolaborasi gitu guys monsternya aneh-aneh gitu tapi oke wah ini kayaknya tempat ini apaan tuh gede banget disitu terbang Hai Gumiho lagi jangan-jangan hai 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 hai